Kita akan membahas makna dari logo, yaitu air, desiring, you, dan biru. Makna air, tahukah kamu bahwa air selalu identik dengan kehidupan setiap makhluk? Air itu artinya menyembuhkan, menyegarkan, memberi kepenuhan. Air juga artinya pertumbuhan, memuaskan dahaga, dan membersihkan hal-hal kotor yang ada pada diri kita. Sifat air yang lembut sama seperti kasih Kristus kepada kita. Makna desiring, yaitu memiliki keinginan yang dalam atau merindukan sesuatu. Lalu pertanyaannya, siapakah yang paling kita rindukan atau kita ingini dalam hidup ini? Apakah itu teman, atau keluarga, atau toko idola? Segala yang di dunia ini sifatnya sementara. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Maka dari itu, disilah dengan air hidup, yaitu Yesus, sang sumber mata air yang benar. Maka segala kerinduan dan keinginan kita akan terpuaskan. Kata desiring dibuat melewati batas atau garis air, memberi makna bahwa kita perlu memberi dampak bagi orang lain. Kita sendiri telah merasakan kasih Kristus dan tinggal di dalamnya. Maka, kita harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Menjadi garam dan terang dunia dapat dilakukan dengan menolong teman, memberi sesuatu kepada teman, ataupun menghibur teman yang sedang bersedih. Makna you, melambangkan Kristus yang menopang kita. Kristus turut bekerja dalam pemenuhan dan pemulihan hati kita. Makna biru, menggambarkan kedalaman, kesetiaan, dorongan, dan hasrat keinginan. Saat kita melihat logo ini, maka kita terdorong untuk memiliki kerinduan kepada Kristus. Terima kasih. 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 Terima kasih.